Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif yaitu pasal 21-4 bahwa ancaman pidanya di atas 5 tahun. Kemudian alasan objektif adalah pasal 21 ayat 1 Kuhat mengatakan bahwa akan supaya kedakwa tidak mengulangi perbuatannya, kedakwa tidak melahirkan diri dan kedakwa tidak menghilangkan barang bukti. Itu saja. Pak tadi segera ada alat Pak, kenapa Pak? Ya memang kita tidak tahu ya karena kan harusnya tanya kepada si tersangka ya. Alat memang sudah, ya kita sudah antisipasi dan kita sudah persiapkan sehingga bisa terlaksana. Hari ini dilakukan abdua dan dilakukan penahanan kepada kita. Tadi sempat menolak untuk dibawa ya Pak? Ya tadi tempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita akan juga manusiawi juga bagaimanapun juga pasal untuk ditahankan selama ini kan yang bersambutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan jadi kita lakukan penahanan. Setelah tabdua ini? Setelah tabdua nanti selanjutnya adalah kita mempersiapkan surat dakwaan dalam waktu 20 hari untuk kita segera lipatkan ke pengadilan negeri syarat. Ya kalau masalah itu memang ya kita kan ya secara kebijakan saja lah karena memang permintaan dari mereka bukan berarti ini tidak ditahan. Tapi ya kita kan koordinasi dulu, mereka kooperatif, ya kita menghindariin hal-hal aja lah sebenarnya. Tapi tetap tujuannya adalah kita lakukan penahanan di depan serang. Dari pihak yang kita mirip tadi ada upaya penangguhan-penahan nggak tadi Pak? Sampai saat ini kami belum menurut. Sampai saja? Siap aja. Sampai ke Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!